Intro Apa kamu udah punya resolusi? Resolusi apa yang mau kamu jalan di tahun ini? Menikah? Punya rumah? Sekolah keluar negeri? Punya mobil baru? Atau apa? Yuk komen di kolom komentar. Oke, semua resolusi itu akan jadi nyata kalau kamu berani membuat langkah awal. Di video kali ini, aku mau bantu kamu untuk ngambil langkah awal untuk mencapai resolusi kamu. Udah siap? Kalau kamu udah siap, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Ini dia cara mewujudkan resolusi kamu. Kamu pasti tau dong semua butuh uang, termasuk kalau kamu mau mewujudkan semua resolusi kamu. Lalu, gimana caranya merencanakan uang demi mewujudkan resolusi kamu? Ini dia! Yang pertama, kamu wajib buat daftar resolusi. Yes, hal pertama yang simple adalah catat semua keinginan kamu. Tujuannya biar kamu bisa buat strategi gimana cara mencapai tujuan kamu tersebut. Dan kamu akan selalu ingat tujuan kamu juga, gak melenceng ke kanan atau ke kiri. Gampang banget kan? Coba ambil kertas atau buku catatan kamu untuk mencapai tujuan kamu sekarang. Sekarang ya? Oke, langsung aja kita masuk ke cara yang kedua. Buat rencana secara detil. Udah buat daftarnya nih, sekarang rinci secara detil. Berapa keperluannya? Apa aja yang kamu butuhin untuk mencapai resolusi tersebut? Misalnya kamu ingin menjadi seorang presenter terkenal. Sekarang coba catat, apa aja keperluan untuk menjadi presenter terkenal? Misalnya pelatihan atau apapun. Kira-kira harganya berapa sih? Dan di mana kamu bisa mendapatkan hal-hal tersebut? Ingat ya, buatnya secara terperinci. Tujuannya biar kamu tahu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Yang ketiga, buat strategi keuangan. Udah tahu berapa jumlah yang kamu butuhkan? Sekarang kita buat strateginya. Coba catat, kapan kamu mau mencapai resolusi tersebut? Kapan kamu mau melakukan langkah-langkah untuk mencapai resolusi tersebut? Dengan pendapatan yang kamu punya sekarang, berapa sih jumlah yang bisa kamu sisihkan untuk hal tersebut? Kira-kira berapa bunga yang kamu butuhkan biar uang tabungan kamu gak tergerus inflasi? Kalau udah tahu berapa, kamu akan tahu di mana sebaiknya kamu akan menyimpan uang tersebut. Kalau bingung, kamu bisa lho pakai aplikasi finansialku buat mencapai tujuan kamu. Contohnya kayak gini, aku mau beli rumah di Sumarekon, Bandu. Udah gitu harganya 1 miliar rupiah. Aku ingin mencapainya dalam waktu 24 bulan ke depan. Dana yang aku punya sekarang, 240 juta. Nah, seperti ini. Di dalam aplikasi ini, kamu akan diberitahu secara detil. Berapa sih uang yang harus kamu punya? Yuk coba sekarang kamu bisa langsung download aja aplikasinya di Google Play Store. Dan kalau kamu punya masalah keuangan, kamu bisa juga lho konsultasi sama ahli keuangannya. Langsung aja download sekarang! Yang keempat, investasi. Kamu udah tahu nih berapa biaya yang kamu butuhkan dan berapa bunga yang seharusnya kamu dapatkan. Nah, setelah itu kamu harus tahu di mana sebaiknya kamu menyimpan uang kamu. Tapi jangan sembarangan investasi ya. Kalau kata Benjamin Graham, guru sahamnya Warren Buffett, investasi itu bukan soal berapa return yang kamu dapatkan, tapi soal bagaimana manajemen resiko yang kamu siapin. Sebelum kamu investasi, ketahui dulu seluk-beluk seputar dunia investasi. Kamu bisa nonton webinar soal saham ataupun raksadana di komunitas Facebook Finansialku lho. Asik banget kan? Yang kelima, make your dreams come true. Mimpi kamu gak akan jadi kenyataan kalau kamu cuma nonton video ini tanpa melakukan aksi apapun. Jadi, kamu lah yang akan menentukan mimpi kamu akan jadi kenyataan atau enggak. Jangan cuma rebahan hari ini. Ambil aksi sekarang, take your first step. Mungkin banyak hal yang masih terdengar asing buat kamu, seperti investasi. Tapi sekarang banyak literasi keuangan tentang investasi lho. Coba deh kamu tonton video yang ada di kiri kamu. Dan kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang merencanakan keuangan, kamu bisa juga tonton video yang ada di kanan kamu. Keren banget kan? Oke deh kalau gitu, see you at the next video. Semoga resolusi kamu tercapai. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax